Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para pacuan-cuan Gimana kabar kalian di pagi hari ini Semoga kalian sehat semua dan saya doakan Sukses semua buat kalian amin Mantap jiwa ya Dan di kesempatan kali ini teman-teman Kita pantau market bersama Bahwasannya per video ini dibuat ya teman-teman Bitcoin sudah mengalami Kenaikan lagi yaitu 2,13% Teman-teman Dimana dia sudah menyentuh kepala 39% lagi ya Dan disusul juga oleh Ethereum ada kenaikan 0,87% Dan disini Siba Inu mengalami penurunan 0,43% Teman-teman ya Dan di kesempatan kali ini teman-teman Saya akan membahas perihal Float Inu ya teman-teman dimana dia memiliki Potensi yang cukup luar biasa Untuk kedepannya ya ini memiliki potensi Untuk naik lebih tinggi lagi Kenapa saya bilang begitu karena Ini akan sudah apa ya Akan listing ke dalam 10 exchange kayak gitu teman-teman Dan disini sudah diterapkan berlaku Sekitar 4 exchange yang sudah akan merilis si Volt Inu ini teman-teman Maka dari itu perlu dipertimbangkan Untuk apa ya Untuk ditambahkan ke portfolio Seperti itu teman-teman Dan disini ya Di Volt Inu ini teman-teman Disini ya ini dalam bentuk NUSD Teman-teman Jadi ini Volt Inu yang ada di Hotbit ini Belum migrasi ke V2 Seperti itu teman-teman Beda halnya kalau di Max Kalau di Max ini Sudah migrasi ke V2 Seperti itu Nah karena itu disini Si Hotbit sendiri pun juga menjelaskan Bahwasannya nanti Kalau sudah ada updating terbaru Perihal Volt Inu Dia akan sekarang melakukan migrasi di Hotbit Seperti itu teman-teman Dan tidak perlu melakukan Migrasi manual ya teman-teman Untuk Volt Inu ini yang berada di Hotbit Kecuali kalian beli di Dex ya Kalau di Dex memang harus Apa Migrasi secara manual Seperti itu teman-teman Nah terus informasi tentang Volt Inu apa ini ya Yang bisa membuat Volt Inu ini Menarik dan lebih naik lagi Harganya langsung saja Kita menuju ke akun Twitter Daripada Volt Inu ya teman-teman Nah oke kita sudah berada Di akun Twitter resmi Daripada Volt Inu ya Volt Inu official teman-teman Bahwasannya disini 19 April yang lalu ya Ini sudah dijelaskan bahwasannya Volt Inu V1 ini migrasi ke V2 Teman-teman ya Dan disini Ini sedang berlangsung Migrasi secara manual ya Karena sudah berakhir seperti itu Nah ini untuk yang di Dex Seperti itu teman-teman ya Untuk migrasi secara manual ya Seperti itu Dan disini teman-teman Yang perlu kita ketahui Kenapa harga Volt Inu saat ini Naik listing Apa naik tinggi ngaceng ya Dia sedang listing ke Hu Ya teman-teman Exchange Hu ini ya Pada hari Kemarin teman-teman Tanggal 27 Berarti hari ini nanti Kalau di Indonesia ya teman-teman 27 dia Listing di Hu.com teman-teman Maka harga dari Volt Inu ini Sempat naik tinggi Nah kalau di Max teman-teman Nah kalau disini teman-teman Ini Maxi.com ya Max global maksudnya Maxi.com lagi ya Disini ini sudah migrasi ke V2 Dimana dia dipiring dengan USDT teman-teman Disini masih ada 5.0 di belakang koma Dan disini Ada kenaikan sekitar 7% ya Seperti itu Kawan-kawan Jadi kalau di Max Memang sudah migrasi ke V2 Kalau di Hotbit Belum ya teman-teman Kita kembali ke akun Twitter Daripada si Volt Inu ya Dan kalau kita lihat Di akun Twitter resmi Daripada Volt Inu Memang disini Aktif sekali ya teman-teman 16 jam yang lalu Ini juga ada All of you Volt update coming from Ya Crypto Dev Ya disini juga Nge-tweet lagi Seperti itu Dan disini teman-teman Si Volt Inu ini Akan listing ke 10 exchange Seperti itu Dan sekarang Sudah 3 exchange Termasuk Who ya teman-teman Dan disini Volt Inu ini juga Akan listing ke Mana ini Ke Aax exchange ya teman Aax exchange Seperti itu Dan ini adalah Exchange ke 4 Teman-teman Ya daftar C keempat minggu ini Nah jadi ini sudah Exchange keempat Berarti masih ada 6 exchange lagi doang Ya untuk listing Si Volt Inu ini Teman-teman Nah maka dari itu Saya bilang ini Memiliki potensi Untuk kita mendapatkan Cuan gitu teman-teman Dimana dia masih ada 7 exchange Termasuk Aax ini teman-teman Ya Aax ini Aax ini akan listing pada 28 April Teman-teman Maka dari itu Setelah listing di Aax ini Akan ada sekitar 6 exchange lagi Yang akan melisting Si Volt Inu Nah seperti itu Kenapa saya bilang Potensi Untuk kanekan Dari harga Volt Inu ini Masih terbuka Lebar gitu teman-teman Ya dan ingat Kalau kalian Mau beli di Dex ya Jangan sampai Salah Smart contractnya Teman-teman Jangan sampai Kalian memakai Smart contract Yang masih V1 Seperti itu Teman-teman Dan Kayaknya sih Sudah di update Ya kalau di Coin market cap Seperti itu Teman-teman Jadi ini memang Migrasi Ini tujuannya Untuk pengurangan Supply Karena supplynya Ini sudah Berkurang Ya dari Tadinya Sangat berjimbun Sekarang tinggal Sedikit Seperti itu Yang gak Seperti V1 Seperti itu Dan disini juga Dicuit juga oleh Holisti Ini teman-teman Dimana dia Ngecuit ya Bahwasannya Volt Inu Naik 130% Dalam 7 hari Mungkin mencetak Miliarder Sekarang trading Di bursa Huu Nah Di Huu Ini kan akan Segera listing Teman-teman Dan dalam 7 hari terakhir ini Sudah up Kenaikan 130% Ya teman-teman Mantap jiwa ya Nah Buat kalian yang mungkin Merasa ketinggalan Teman-teman Disini masih ada Kesempatan 6 exchange lagi Dan saya gak Menyarankan Anda untuk Membeli ya Di video ini Gak ada saran Kalian untuk Membeli Atau menjual Sebuah aset kripto Nah Di video ini Saya hanya memberikan Informasi saja Perihal Yang saya ketahui Tentang Vault Inu ini Dimana dia memang Menargetkan Untuk listing Kedalam 10 exchange Teman-teman Dan disini Si Vault Inu Juga sudah Apa Ini teman-teman Sudah Apa ya Untuk Sistem Ini ya Untuk semua orang Yang menyukai Deflasi Teman-teman ya Pertimbangkan Untuk membaca Artikel di bawah ini Kami telah Diberi Vaultase Disana Nah jadi Sudah menuju Ke deflasi Vault Inu ini Teman-teman Dan kalian Kalau ingin Memendalami Tentang Vault Inu Perihal deflasinya Kalian bisa Membaca Artikel ini Seperti itu Teman-teman Dan ini Dicuit juga Di akun Twitter Daripada Vault Inu Seperti itu Teman-teman ya Nah dan disini 14 menit Yang lalu Teman-teman Dia 45 menit Yang lalu ya Dia juga Nge-cuit lagi ya Yang satu Tidak bisa Pergi Tanpa yang lain Dan itulah Mengapa Anda tidak bisa Meniru Vault Inu Seperti itu Kawan-kawan Dan kalau kita Lihat disini Dia juga Nge-cuit Perihal Binance ya Cengpengzau ya Binance ini Maybe Tim to Vault Inu Ya teman-teman Disini Kami tahu Anda menghargai Komunitas Lebih dari Apapun Ya CS Binance Seperti itu Teman-teman Dan disini Vault Army Terus bertanya When Binance Mungkin waktunya Untuk Vault Inu Nah disini Apakah bisa Vault Inu Listing ke Binance Kenapa Tidak bisa Gitu ya Di dunia Cryptocurrency Tidak ada yang Tidak mungkin Gitu teman-teman Jadi Potensi untuk Listing ke Binance Masih terbuka Lebar Untuk Vault Inu Ini teman-teman Dan kalau kita Lihat dari Segi Coinmarketcap Teman-teman Perihal Vault Inu Ini ya Langsung saja Kita ulik-ulik Ke Coinmarketcap Dan disini Dan disini Ada 2 Vault Inu Dimana Vault Inu Dan Vault Inu V2 Nah kita Yang pilih Yang V2 Karena dia Sudah migrasi Ke V2 Seperti itu Dan untuk Peringkatnya Dia 2960 Dimana Disini Lagi ada Kenaikan ngaceng tinggi Dalam Timeframe Semua Ini Al Dia baru Mengalami Kenaikan 153% Teman-teman Jadi Potensi Untuk Mendapatkan Cuan disini Masih terbuka Lebar Tapi Untuk kalian Yang masuk Yang mau Masuk ke Vault Inu Tetap harus Lakukan Reset Lagi Dan dalam Timeframe 24 jam Dia mengalami Penurunan 2,646% Seperti itu Teman-teman Dan Kalau kita Lihat disini Teman-teman Pelasokannya Dari Vault Inu Ini hanya 69 triliun Beda Halnya Dengan V1 Yang kemarin Sangat Becibun Dan disini Sudah dikurangi Teman-teman Dan disini Kita lihat Untuk Dari Holder Vault Inu Ini Teman-teman Karena Dia berdiri Di jaringan Ethereum Seperti itu Dan disini Holdernya Baru 6500 Masih Sangat Sedikit Untuk Holder Daripada Vault Inu Ini Dan disini Pasokan Supply 69 triliun Setelah Dia migrasi Ke V2 Dan disini Untuk Segi Penjualannya 1 menit Yang lalu 2 menit 3 menit 5 menit 6 menit 10 menit Dan disini Masih relatif Laku Teman-teman Banyak Yang masuk Juga Hitungan Menit Ada Yang masuk Seperti itu Dan Kalau dari Segi Burning Kita cek Teman-teman Ini adalah Evolt Inu Penyebar Alamat Dead Wallet Nomor 3 Ini Kita cek Disini Baru 2% Yang di Burning 2,8% Dan Kalau dari Total Pasokannya Tadi Baru Di Burning Segitu Kemungkinan Kalau sudah Di Burning Sekitar Masuk Ke 40 Atau 50% Maka Harga Dari Valt Inu Ini Akan Lebih Jauh Naiknya Seperti Itu Teman-teman Jadi Kalau menurut Saya pribadi Untuk Mencari Cuan Di Valt Inu Ini Masih Terbuka Lebar Teman-teman Karena Dia Sudah Migrasi Dan Kemungkinan Besar Supply Sudah Berkurang Dan Dia Juga Akan Listing Ke 10 Cek Atau Exchange Kayak Gitulah Intinya Teman-teman Jadi Akan Listing Ke 10 Exchange Entah Itu Exchange Mana Aja Kita Juga Tidak Tahu Teman-teman Dan Disini Yang Perlu Kita Ketahui Teman-teman Kalau Kalian Sudah Merasa Cuan Di Token Token Mijin Seperti Ini Segera Take Profit Gitu Teman-teman Karena Apa Kalau Kalian Cuan Kalian Gak Take Profit Kalian Yang Akan Rugi Seperti Itulah Intinya Teman-teman Karena Naik Turun Di Koin Mijin Itu Sangat Fluktuatif Ketika Hype Dia Naik Tinggi Ketika Ada Berita Negatif Sedikit Dia Langsung Down Parah Seperti Itu Tidak Hanya Di Koin Mijin Semua Token Mengalami Hal Yang Sama Tapi Kalau Di Koin Mijin Rata-rata Kalau Dia Sudah Menyentuh ATH Baru Maka Damnya Akan Dalam Seperti Itu Kalau Kalian Sudah Cuan Take Profit Seperti Itu Teman-teman Sisakanlah Beberapa Untuk Long Term Seperti Itu Jangan Take Profit Semua Mungkin Ini Dulu Perihal Fault Indu Kali Ini Semoga Bermanfaat Salam Cuan